Risalah Cinta dan Kebahagiaan Nah, Haidar Bagir dalam Risalah Cinta dan Kebahagiaan mengawalinya dengan mencari relasi antara cinta dan kebahagiaan bahwa memang sebagian cinta itu menghasilkan kebahagiaan tetapi ternyata ada sebagian lain yang juga merupakan pecinta atau cinta menghasilkan bukan kebahagiaan tetapi kesemsaraan walaupun kita harus pahami bahwa setiap kebahagiaan itu pasti mendatangkan atau datang dari cinta nah pertanyaan kemudian adalah cinta yang seperti apa yang justru mendatangkan kesemsaraan nah ini yang perlu kita garis bawahi disini karena semua cinta dalam hal ini cinta kepada pekerjaan, cinta kepada barang-barang tertentu apakah itu mobil, rumah, cinta kepada keluarga atau pasangan pasti outputnya adalah kita bahagia ketika kita mencintai hal tersebut tetapi ternyata ada cinta yang justru mendatangkan kesemsaraan nah disini harus kita garis bawahi terlebih dahulu antara pecinta dan kekasih atau yang dicinta pecinta selalu melakukan pemberian atau pecinta itu identik dengan memberi sementara kekasih identik dengan menerima nah yang pecinta berikan tentunya adalah cinta itu sendiri sementara yang diterima oleh kekasih adalah cinta dari si pecinta itu sendiri juga nah yang identik pula dengan pecinta adalah ketika ia mencintai sementara kekasih identik dengan dicintai dan tipologi terakhir dari identitas dari pecinta adalah kebahagiaan sementara identitas dari sang kekasih adalah kesenangan kenapa kekasih hanya mendapatkan kesenangan sementara pecinta mendapatkan kebahagiaan karena seperti definisi Del Carnegie terhadap kebahagiaan bahwa kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita telah dapatkan sementara sebaliknya kesenangan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan nah perbedaan lain antara kebahagiaan dan kesenangan adalah kebahagiaan datang dari internal diri kita sendiri sementara kesenangan itu datang dari faktor eksternal misalnya kita senang ketika kita dicintai, ketika mendapatkan mobil, ketika kita mendapatkan rumah nah itu semua sumber-sumber kesenangan sementara sumber-sumber kebahagiaan justru datang dari diri kita sendiri nah disini dapat kita identifikasi mengapa beberapa cinta itu justru mendatangkan kesengsaraan alih-alih kebahagiaan nah setidaknya ada dua hal yang membuat cinta itu justru berujung kepada kesengsaraan satu yaitu cinta yang berlebih cinta yang berlebih dari seorang pecinta kepada kekasihnya justru pada gilirannya membuat kekasihnya itu terbiasa dicintai ketika ia terbiasa dicintai, ia akan menerima terus rasa cinta dari sang pecinta sehingga ia kemudian lupa, abai atau bahkan tidak membalas kebaikan dari si pecinta itu sendiri nah faktor kedua mengapa cinta itu mendatangkan kesengsaraan adalah karena kata Erich Fromm, manusia modern itu berharap untuk dicintai sehingga lebih lanjut Erich Fromm mengatakan pula bahwa manusia modern itu mengalami penyakit yaitu penyakit karena berharap dicintai oleh kekasihnya nah solusi bagi penyakit berharap dicintai adalah kita harus lebih banyak memberi atau kita harus memberi dengan ikhlas kita tidak boleh lagi memberi apalagi kepada kekasih tapi kita berharap dibalas kebaikan tersebut nah yang kedua solusi bagi cinta yang berlebih adalah berlaku adil pada cinta sehingga kita pun sebagai pecinta kepada kekasih kita tidak boleh terlalu surplus pemberian sesekali kita memberikan waktu atau kesempatan bagi kekasih untuk membalas pemberian kita sehingga kita dapat menerima cinta yang sama oleh kekasih kita itulah yang kemudian disebut sebagai saling mencintai nah lebih lanjut di bab kedua Haidar Bagir juga menjelaskan tentang apa sih sumber-sumber kebahagiaan nah nanti kita akan bandingkan apa sumber-sumber kebahagiaan dan apapun sumber-sumber yang bisa mendatangkan cinta yang pertama sumber-sumber kebahagiaan adalah karena adanya pencipta kita kan tidak mungkin bisa eksis dunia ini tanpa adanya pencipta nah sumber kebahagiaan yang kedua adalah orang tua nah orang tua disini saya garis bawahi secara garis besar yaitu dua tipe pertama orang tua spiritual karena dalam hadis Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa beliau dan keluarganya merupakan orang tua spiritual umat manusia sementara tipologi orang tua yang kedua adalah orang tua kita masing-masing yaitu orang tua fisikal atau orang tua secara biologis itu adalah sumber-sumber kebahagiaan yaitu pencipta dan orang tua kita baik itu orang tua spiritual maupun orang tua biologis yang kedua sumber kebahagiaan adalah penyempurnaan diri baik itu penyempurnaan yang pandangan dunia yang materi yaitu demi kepuasan individus ataupun penyempurnaan diri dalam kategori pandangan dunia ilahi yaitu bagaimana kita justru mendekatkan diri kepada Tuhan atau dalam bahasa falsafi meniru Tuhan nah sumber kebahagiaan yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu baik dari kebahagiaan hakiki yaitu dari Tuhan, kebahagiaan alami yaitu ketika kita bersinergi dengan alam yaitu dengan memikirkan bagaimana kesimbangan ekologis sumber kebahagiaan juga merupakan datang dari negara kita misalnya rasa cinta kita kepada tanah air atau lebih rendah daripada itu juga bisa juga cinta datang dari keluarga atau cinta yang datang atau kebahagiaan yang datang dari pasangan kita nah walaupun nanti kita harus identifikasi hirarki cinta yang membahagiakan di akhir pembahasan ini nah sumber kebahagiaan yang terakhir adalah ketika kita bersifat atau memiliki sifat yaitu syukur, sabar, ikhlas, maupun rida nah di dalam buku ini banyak sekali kisah-kisah yang dijabarkan oleh Haidar Bagir dalam menjelaskan pentingnya kita memiliki rasa syukur, sabar, ikhlas, maupun rida nah misalnya contoh tentang rida nah dikisahkan dalam buku ini seorang raja ditemani oleh asistennya itu pergi ke hutan untuk berburu nah ketika dia berburu si raja ini mengalami cedera sehingga jarinya patah sontak kemudian asisten menasihati sang raja agar sang raja dapat menerima atau rida terhadap takdir Allah tersebut karena sang raja kemudian emosi atau marah ia kemudian memenjarakan asisten tersebut singkatnya cerita sang raja kemudian pergi lagi berburu ke hutan hanya saja karena asisten sudah dipenjarakannya sehingga ia berburu seorang diri kemudian sang raja ini ditangkap oleh masyarakat primitif di dalam hutan tersebut untuk dijadikan tumbal kepada dewa ketika ingin dieksekusi terlihat bahwa tangan sang raja itu mengalami cacat ketika dia dulu berburu sehingga gagal proses eksekusi kepada tumbal dewa oleh masyarakat primitif tersebut walhasil kemudian sang raja mengingat bahwa dulu pernah dinasihati oleh asisten bahwa kita harus bersikap rida terhadap takdir lain sehingga sang raja memutuskan untuk membebaskan asisten yang ia penjarakan tersebut nah kemudian sang raja menanyakan kepada asisten bahwa apakah kamu juga rida terhadap apa yang telah aku lakukan kepadamu yaitu aku memenjarakan dirimu kemudian sang asisten menjawab bahwa saya telah rida terhadap takdir Allah ketika engkau memenjarakan diriku seandainya engkau tidak memenjarakan diriku maka akulah yang menjadi tumbal oleh masyarakat primitif tersebut itulah kisah rida yang dijelaskan juga dalam buku Haidar Bagir kali ini nah untuk membedakannya apa pula sumber-sumber yang bisa mendatakan cinta tentunya pertama keberadaan kekasih nah kekasih ini bisa sangat luas apakah kekasih yang hakiki dalam hal ini Allah SWT dan Rasulnya kekasih juga ini jangan diibarkan kekasih itu hanya pasangan atau lawan jenis saja orang tua bisa jadi kekasih dalam artian subjek yang kita cintai nah yang kedua sumber-sumber cinta itu adalah kebahagiaan yang ketiga sumber cinta itu mulai dari Tuhan semesta, humanis, cinta yang nasionalis sampai kepada cinta kepada diri sendiri yaitu respect atau menghargai diri sendiri atau dalam basis psikologi itu disebut sebagai self-esteem dan yang terakhir sumber cinta itu ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan secara spiritual atau lebih banyak belajar secara intelektual bertemu dengan orang-orang atau silaturahmi yang keempat yaitu berlaku adil pada raga kita dan yang terakhir ketika kita membelanjakan atau mendapatkan resmi kita secara halal nah dari dua sumber cinta dan sumber kebahagiaan ini kita kemudian dapat menyimpulkannya dalam hirarki cinta yang membahagiakan nah seperti namanya karena ini hirarki berarti ada skala prioritas yang paling prioritas untuk kita cintai tentunya pencipta kita dalam hal ini Tuhan sebagai kekasih atau Tuhan sebagai maha cinta hirarki yang pertama Tuhan ini kemudian melahirkan hirarki yang kedua yaitu rasa cinta kita ini harus kita dasari kepada Rasul SAW dan keluarganya yang suci nah baru kemudian pada hirarki ketiga atau level ketiga kita bisa mencintai keluarga kita sehingga dalam Al-Quran disebutkan bahwa jangan sampai rasa cinta kita kepada orang tua, anak, harta itu mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya nah di hirarki yang keempat baru kita bisa masukkan teman baik itu teman hidup, teman pekerjaan, teman belajar dan sebagainya dan yang terakhir adalah mencintai pekerjaan atau cita-cita kita nah pertanyaan kemudian bagaimana jika dihadapkan teman hidup kita itu berhadapan-hadapan dengan keluarga kita nah kalau teman hidup itu sudah menjadi istri dia sudah masuk dalam kategori cinta pada keluarga bukan cinta kepada teman lagi nah jika ia belum menjadi istri berarti dia belum keluarga dia masih menjadi teman teman lawan jenis kita sehingga hirarkinya mestinya kita lebih dahulukan keluarga dengan catatan keluarga lebih mendekatkan kita kepada hirarki yang lebih diatasnya lagi dalam artian Allah dan Rasulnya tapi seandainya teman lawan jenis kita itu atau pasangan kita itu lebih mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya berarti kita harus lebih memilih teman kita hal yang sama juga berlaku pada karir kita kalau karir kita lebih mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan pasangan atau keluarga kita kita harus memilih pekerjaan, karir, atau cita-cita kita nah selamat menempuh cinta dan kebahagiaan selamat berbahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan selamat menikmati